Anda menyaksikan News Update pukul 17 waktu Indonesia Barat, saya Tasya Ludmila. Pemirsa Menko Polhukam, Tejo Edy Purjiyanto, melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Ia menjadi Menteri ke-19 yang menyerahkan LHKPN-nya ke KPK. Menko Polhukam, Tejo Edy mengaku tidak kesulitan saat menyusun laporan harta kekayaan. Namun ia sempat kebingungan mendata kelengkapan daftar harta kekayaannya. Terakhir ia melaporkan hartanya pada tahun 2003 dengan jumlah Rp478.100.000 saat masih menjabat Komandan Gugus Keamanan Laut, Kawasan Barat, Indonesia. Namun harta kekayaannya kini menjadi Rp7,5 miliar. Hingga 16 Desember 2014 tercatat sudah 19 orang Menteri Kabinet Kerja Jokowi JK yang telah menyerahkan laporan harta kekayaannya kepada KPK. Saya serahkan LHKPN memiliki persyaratan yang dipenuhi setiap jawabat negara. Boleh tahu Pak kisaran jumlahnya yang dilaporkan ke KPK Pak? Rp7,5 miliar Pak? Rp7,5 miliar. Ada peningkatan Pak? Ada peningkatan pada kekayaan Bapak? Ya itu saja. Memang kemarin agak terlambat saya sampaikan, juga 2 bulan. Bukan saya tidak melaporkan lagi, tapi apa lagi yang harus saya masukkan ke dalam ini.